Tapi ada ketertarikan ke musik jalanan itu gimana? Cerita aja kan? Kayak main kasta kayak gitu Ada dapet undangan dari sebuah yayasan Lantas saya pribadi langsung antusias Ayolah kita sama-sama betul-betul meningkatkan jiwa sosial Bukan cuma hanya bermedia sosial Soalnya sekarang jamannya pencitraan itu saya yang paling miris Anak jalanan itu cuma dipoto Kemudian diposting Lalu dia bicara tentang kehidupan Bertindaklah untuk anak jalanan Untuk kita semua untuk membantu mereka dengan tindakan Jangan hanya ucapan Itu dengan tindakan bukan cuma ucapan Ya, halo Bang Bahtia Halo Apa kabar? Alhamdulillah baik Baik ya? Ya Gimana perjalanan dari rumah langsung ke sini? Atau jalan-jalan malam minggu dulu? Abis dari acara makhluk tadi Oh Berarti ada ketemu teman-teman dulu tadi? Ya sempat Oke Bang Bahtiar Bang Bahtiar Kesibukannya sekarang apa itu Bang? Kesibukannya Sibuk-sibuk di organisasi sebenarnya Organisasi ya? Oh ya Abang ini lagi yang ya Sibuk di organisasi musik jalanan kalau nggak salah ya? Iya Boleh-boleh minta dijelasin apa itu Bang? Ya kan Namanya sekolah musik jalanan Itu adalah sebuah organisasi yang tercetus dari sebuah yayasan Yayasan Al-Ajib namanya Anak jalanan yang baik Iya Jadi latar belakangnya itu dulu diundang untuk diskusi tentang musik Itu tahun 2019 awal akhirnya jadi kaya lawan di sana Dan akhirnya jadi pengurus Sampai jadi dibentuklah sekolah musik jalanan tadi Tahun 2020 Pertengahan bulan Juni Iya Berarti anu ya Abang ini sudah Sudah apa namanya Sudah lama berkecebung di dunia musik berarti Ya Alhamdulillah sudah mulai Awal kuliah dulu 2016 Ikut organisasi musik di kampus Kebetulan Organisasi di kampus? Iya Sampai jadi ketum ya? Iya sempat jadi ketum umum 2 tahun yang lalu Sudah tanya-tanya ya? Gimana jadi ketum? Enak ya? Iya Menikmati lah Menikmati Prosesnya Tapi ada ketertarikan ke musik jalanan itu gimana? Cerita aja kan? Nah dulu kan waktu Ini sedikit panjang nih ceritanya nih Iya Dulu waktu Awal kuliah 2016 Kebetulan masuk UKI musik di kampus Dan kita kan sering nongkrong di kafe Di angkringan segala macam yang lain Otomatis kan melihat Kawan-kawan Ada pengamen yang datang Nah dari Dari situ awalnya notice terhadap pengamen Kan secara nih bahwa kita sesama Orang musik lah Tetapi Ada perbedaan yang Sangat kontras yang saya lihat disitu Kita sama-sama Orang musik Tetapi ada perbedaan yang kontras tadi adalah Kesenjangan sosialnya bang Kesenjangan sosialnya itu Kayak buat sekat Padahal harusnya nih UKI musik Sama pengamen itu kan satu frekuensi nih Sama-sama musik Cuma kan sering Dipandang apa ya Istilahnya itu kayak dipandang Jauh lah Kayak main kasta kayak gitu Nah itu yang Yang merasakan pribadi Yang saya merasakan pribadi itu Harusnya kan kita nih Sama musisi kan Sama support Tapi malah Kawan-kawan pengamen jalanan itu Saya dengar dengan Telinga saya sendiri Sering kayak Dihujat Kayak dipandang buruk lah pokoknya Oke jadi Gara-gara itu Bang Bahtiar Langsung Ikut ke organisasi itu Atau ada Dari kenal-kenalan dari teman kah Nah itu Langsung datang ke sana Iya Notisnya kan awal dari kuliah dulu Dan akhirnya Tahun 2019 Awal itu dulu Waktu kebetulan Jadi ketua umum Oke Ada dapet undangan Dari sebuah yayasan Yayasan anak jalanan Yang al-ajib tadi Iya yang al-ajib tadi Lantas Saya pribadi langsung Antusias Untuk hadir datang Datang undangan diskusi Tentang musik Nah disitulah awalnya Saya itu seolah Dipertemukan Dengan kawan-kawan jalanan Kayak jadwal gitu ya Iya Nah dari situlah Berkelanjutan Sampai hingga sekarang Sampai hingga tahun kemarin Terbentuknya sekolah musik jalanan tadi Kalau boleh tang Musik jalanan itu Apakah Di Satu tempat aja kan Atau Kalau misalnya musik jalanan Biasanya kan Di jalan-jalan Datangin orang gitu ya Bukup-kumpulan orang Kelopok anak-anak jalanan Kita datangin Atau kita yang mengundang mereka ke Yayasan Untuk Musik jalanan Atau sekolah musik jalanan itu kan Untuk Markasnya memang di Di Markas Yayasan Sama Jalanan yang dirangkul itu Fokusnya ya di Kota Banjermasin Seputaran Jadi dari mulai Kawan-kawan yang di Pasar Lama Dari Kawan-kawan yang di Dekat Kampus Jalan HVSN Dan lain sebagainya itu Sebenarnya Kita Saling mengenal Sudah 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 Lumayan lah Kenal Cuma untuk Yang masuk Di dalam Sekolah musik jalanan tadi itu Hanya sebagian Tergantung Minatnya Dan Pribadi Nah itu Jadi Banyak lah Dari Berbagai macam Daerah Di Banjermasin Oh berarti Dia Teman-teman dari Al-Ajib ini Punya Program berarti ya Untuk Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Programnya itu Gabung Dengan Oh iya Ini kan Yayasan ya Iya Terus Yang Pian Lakukan itu Organisasinya Bedakah Dengan Yayasan Atau Seperti Apa Ya Sekolah musik Tadi kan Munculnya Tercetusnya Memang Awal mulanya Dari Yayasan itu Kebetulan kan Yayasan Tadi kan Yayasan Anak jalanan Dan Anak jalanan Mayoritas Di Banjermasin Notabene Pengamen Nah itu Nah jadi Cari uangnya Segala macam Dengan Pengamen Segala macam Yang lain Tapi kan Mayoritasnya Pengamen Jadi kan Kebetulan Gaya Dibikin lah Tadi sekolah musik Jalanan Untuk Tahap Penjaringan Kawan-kawan Di jalanan Ya kita Bicaranya Penjaringannya Dengan musik Bahaya istilahnya Baru Setelah Penjaringan Lewat musik Jadi kan Mereka itu Bisa Secara Tidak langsung Juga bisa Belajar Dan mengenal Tentang ilmu agama Soalnya Di Yayasan Al-Ajib Itu diajarkan Tentang ilmu agama Fokusnya Dan pendidikan umum Menarik sih Jadi Di Al-Ajib ini Ternyata Bukan hanya Untuk belajar musik Ada agamanya juga Itu yang Menjadi fokus utama Di Yayasannya Jadi Penjaringannya Cuma lewat musik Kebetulan Mereka kan Orang musik Juga Yang musisi jalanan Profesi Sulit gak Ngedapetin Atau Ngajak Mereka Gabung Atau Ikut Kita Untuk ngobrol Bareng Biasanya kan Paling Ngobrol Kalau bisa Masalah Sulit Atau Enggaknya Sebenarnya Intinya Kita harus Mengenal Dulu Tau dulu Pendekatan Yang seperti Apa sih Yang cocok Dengan Kawan-kawan Anak Jalanan Tentunya Pendekatannya Kita Metodenya Khusus Untuk Pendekatannya Pendekatan khusus Itu Musik Tadi Ya Dengan Kita sama Dulu Satu frekuensi Di musik Kita Asik dulu Jadi teman Mereka dulu Barulah Kita bisa Ngajak Ini Itu Gak Bisa Langsung Gak Bisa Langsung Datang Ngajak Ayo Ikut Pelatihan Ini Itu Gak Bisa Soalnya Mereka Itu Arus Pendekatannya Harus Jadi Teman Mereka Dulu Karena Mereka Hidupnya Sudah liar Tanpa Ada Status Yang Jelas Tinggalnya Dimana Dan Segala Macam Ada Kalau Bicara Tentang Kesulitan Pasti Ada Kesulitan Bisa Ceritanya Salah Satu Kesulitannya Kesulitannya Yang Selama Ini Apa Ya Datang Tiba Tiba Langsung Datang Kita Kesana Langsung Diusir Ata Langsung Dimarahin Enggak Juga Mungkin Lebih Ketantangannya Tantangannya Seperti Tantangannya Kan Istilahnya Kalau Kita Mendekati Kawan Anak Jalanan Yang Notabene Eh Kawan Pengamen Yang Notabene Anak Jalanan Itu Lebih Ketantangan Soalnya Lingkungannya Keras Kalau Orang Yang Enggak Berani Atau Mentalnya Ragu Mungkin Bahaya Juga Sebenarnya Masuk Ke Sirkel Mereka Masuk Ke Lingkungannya Soalnya Yang Saya Pribadi Rasakan Sejauh Sejauh Ini Mendatangi Tempat Tempat Memang Tempat Tempat Yang Dinilai Orang Ekstrim Kayak Di Daerah Dekat Drama Yang Sender Antasari Disana Ada Disana Gang Yang Khusus Kumpulan Kawan Anak Jalanan Tapi Sebenarnya Kalau Kita Sudah Kenal Kenal Sebenarnya Mereka Itu Kayak Menjaga Malah Menjaga Kita Baik Baik Itu Disitu Memang Pendapat Orang Aja Yang Membuat Itu Jadi Citranya Buruk Stigma Itu Lantas Mereka Sudah Sering Dipandang Buruk Stigma Lantas Bukan Salah Mereka Respon Baliknya Seperti Apa Terkadang Orang Menyalah Respon Bisa Mengganggu Sebenarnya Segala Macem Yang Lain Padahal Masyarakat Yang Sendiri Yang Enggak Mau Memenal Latar Belakang Langsung Menjudge Dari Covernya Aja Gitu Kebanyakan Mereka Dari Broken Home Atau Memang Mereka Pengen Cari Jati Diri Atau Seperti Apa Itu Variatif Banyak Masuk Semuanya Tadi Yang Abang Sebutkan Ada Yang Dari Broken Home Padahal Mereka Punya Keluarga Dan Sebenarnya Ada Juga Yang Berkecukupan Hidupnya Ada 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 Juga Yang Mereka Lahir Dari Kalangan Mereka Juga Dari Anak Jalanan Juga Ada Ada Yang Dari Pergaulan Juga Jadi Pertemanannya Disitu Dia Terpengaruh Ada Juga Yang Dari Memang Kumpulannya Disitu Memang Kumpulan Daerah Ekstrim Misalnya Itu Kebanyakan Anak Jalanan Yang Pintem Ini Hasil Orang Banjar Masin Asli Orang Banjar Masin Tapi Ada Yang Dari Luar Daerah Bahkan Sempet Di Kemarin Dari Orang Barabai Ada Itu Yang Dari Barabai Itu Kan Kayak Sejenis Broken Home Dia Udah Kayak Di Mohon Maaf Bahasa Kasarnya Kayak Diusir Oleh Keluarganya Nggak Dianggap Akhirnya Dia Di Di Ayasan Di Jadi Santri Tapi Untuk Sekarang Dia Sudah Pulang Sudah Kembali Ke Keluarganya Informasi Terakhir Baik-baik Aja Baik-baik Aja Berarti Kalau Teman-teman Dari Alajib Punya Datanya Mereka Ada Datanya Di Ayasan Nomor Telepon Misalnya Atau Alamat Mereka Sekarang Yang Terupdate Misalnya Kalau Nomor Telepon Sebagian Aja Dari Kawan-kawan Anak Jalan Punya HP Kan Soalnya Kehidupan Mereka Juga Sulit Kan Biasanya Anak Jalanan Konotasinya Tidak Terlalu Baik Dan Tidak Baik-baik Saja Kalau Melihat Dari Pandangan Dari Masyarakat Memang Kurang Terlalu Bagus Ada Enggak Perhatian Dari Pemerintah Yang Menyentuh Langsung Ke Mereka Waktu Pian Sekarang Masih Aktif Enggak Di Ya Untuk Sekarang Masih Aktif Gimana Paran Pemerintah Terhadap Mereka Apakah Mereka Punya Apa Namanya Punya Punya Cara Sendiri Atau Bukan Pian Yang Sudah Ngobrol Sama Mereka Atau Ini Cukup Track Rekod Kebelakang Memang Kita Sudah Lama Nih Menjalurkan Ke Pemerintah Minta Tolong Istilahnya Sudah 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 Kesana Kemari Mendatangi Istilahnya Pemerintah Yang Bersangkutan Mulai Dari Dinsos Ke Satpol PP Ke Ke Pobali Kota Jadi Di Yayasan Ajib Ini Banyak Kayak Kenal Dengan Toko Kenal Secara Pribadi Tapi Jadi Kendalanya Selama Ini Dari Pemerintah Memang Ada Beberapa Program Yang Sudah Memang Langkah Pencegahan Untuk Anak Jalanan Pencegahan Menjadi Anak Jalanan Atau Regulasinya Kayak Sejenis Di Basiri Itu Ada Dari Rumah Singgah Ada Untuk Anak Jalanan Cuma Yang Kita Lihat Untuk Saat Ini Hal Hal Yang Seperti Itu Masih Belum Terlalu Efektif Dan Kami Pun Di Yayasan Ajib Itu Selalu Diskusi Musyawarah Membahas Tentang Solusi Melulu Gimana Formula Yang Tepat Untuk Menyelesaikan Permasalahan Anak Jalanan Dan Kami Sudah Minyak Kajiannya Di Yayasan Tapi Sayangnya Di situ Paktu kita Lagi Diskusi Dan Segala Perwakilan Pemerintah Belum Ada Untuk Ikut Diskusi Bahkan Kami Sudah Sering Membawakan Ini Pernah Kemarin Tahun 2020 Bulan Oktober Kalau Tengah 6 Saya Sendiri Memimpin Aksi Damai Dari Pengamen Itu Ke DPRD Kota Banjarmasin Sempet Sempet Heboh Kemarin Minta Bantuan Juga Dengan Kalangan Mahasiswa Akhirnya Ada yang Ikut Gabung Beberapa Disitu Kita Menyuarakan Tentang Kan Anak Jalanan Fakir Miskin Dan Kaun Terlantar Sudah Dilindungi Sebenarnya Bang Oleh Negara Ada Undang-Undang Yang kami Pegang Undang-Undang Dasar Pasal 34 Itu Sudah Jelas Bahwa Anak Jalanan Kaun Terlantar Itu Dipelihara oleh Negara Sebenarnya Tapi Implementasi Yang kita Lihat Di lapangan Yang kita Rasakan Sendiri Soalnya Kita Hidup Berdampingan Jadi Kita Tahu Itu Kurang Terimplementasi Masih Pencegahan Itu Hanya Sebatas Misalkan Ada Anak Jalanan Yang Tindak Laku Kriminal Mereka Hanya Sebatas Yaudah Ditangkap Dibawa Ke rumah Damping Habis Itu Outputnya Entah Mereka Sukses Berubah Atau Enggak Itu Belum Sampai Kesana Oke Kayak Apa Istilahnya Nah Salah Satunya Ketika Kawan-kawan Anak Jalanan Kan Mayoritas Pengamen Tadi Dia Ngamen Dia Satu Bebe Itu Itu Pemandangan Yang Miris Saya Lihat Dan Itu Selalu Sering lah Sampai Saat Ini Dilihat Hanya Sebatas Kita Lihat Mereka Ngamen Ditertibkan Oleh Sampol Bebe Dengan Landasan Memang Itu Sudah Ditugaskan Oleh Pemerintah Dan Dengan Landasan Pengamen Ini Melanggar Undang-Undang Perda Tentang Tata Kota Keamanan Yang Lain Kan Benturan Tadi Padahal Sudah Harusnya Yang Kami Kaji Yang Harusnya Tindak Seperti Itu Masih Kurang Efektif Hanya Ditertibkan Setelahnya Bahkan Disita Alatnya Kurang Efektif Sebenarnya Disita Juga Alat Sempat Disita Tapi Bisa Ditarik Lagi Sebenarnya Itu Sangat Tidak Efektif Berarti Seharusnya Seperti Nah Seharusnya Dari Hasil Kajian Kami Memang Berbenturan Tadi Memang Kami mengakui Anak Jalanan Dari Pengamennya Sendiri Mengakui Bahwa Mereka Memang Melanggar Yang Perda Tadi Memang Mereka Menyadari Salah Turun Ke Jalan Lantas Dimana Lagi Mereka Mencari Mata Pencarian Sedangkan Di Rumah Rumah Makan Di Restoran Itu Sudah Banyak Tuliskan Dilarang Amen Dan Kami pun Memikirkan Ambil Jalan Tengah Kami sudah Bikin Kayak Rancangan Konsep Bahwa Seharusnya Di Banjarmasin Ini Ada Sebuah Tempat Apresiasi Untuk Pengamen Tempat Khusus Ya Kayak Anggeplah Kita Inspirasinya Dari Jogja Mungkin Ada Jalan Khusus Kayak Untuk Pejalan Kaki Di Sana Ada Pusat Oleh Olehnya Pusat Kuliner Dan Pusat Seni Harusnya Ada Tempat Kayak Gitu Dan Di Sana Pengamen Ataupun Musisi Jalanan Itu Bisa Diapresiasi Akhirnya Mungkin 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 Kalau Sebelum Membuat Itu Kayaknya Kualitas Dari Pengamen Itu Yang Menjadi Salah Satu PR Besar Untuk Kami Di Sana Kami Pun Nah Ini Masuk Kedalam Kegiatan Kami Pun Memang PR Besarnya Itu Meningkatkan Kualitas Untuk Pengamen Anak Jalanan Kita Punya Motto Kemaren Itu The Next Level Of Musisi Jalanan The Next Level Of Musisi Jalanan Artinya Gak Selamanya Kawan-kawan Di Jalanan Itu Harus Ngamen Di Lampu Merah Lagi Kita Selalu Mengarahkan Kesana Bahkan Dari Kami Pun Tidak Menganjurkan Sebenarnya Mereka Untuk Ngamen Di Lampu Merah Pakaian Sistem Segala Macem Yang Lain Kami Sudah Menjalurkan Ke Cafe Untuk Tampil Segala Macem Cuma Mereka Masih Kurang Terbuka Kurang Tertarik Kurang Terbiasa Kurang Terbiasa Sebenarnya Pernah Mereka Tampil Di Cafe Bagian Sudah Lumayan Bagus Cuma Kata Mereka Alasannya Apresiasinya Kurang Uangnya Sedikit Ini Belak Belakan Aja Yang Mereka Cari Memang Uang Untuk Kebetulan Hidup Jadi Kata Mereka Lebih Banyak Dapat Uang Di Jalanan Itu Tidak Bisa Meninggalkan Ngamen Di Lampung Merah Di Jalanan Masih Banyak Uang Dapat Di Jalanan Dibandingkan Di Cafe Cafe Kita Tau Di Bajak Mas Ini Standarnya Masih Rendah Untuk Untuk Apa Istilahnya Fee Menghargai Teman Teman Yang Tampil Di Cafe Cafe Alas Sedikit Teman Teman Yang Mesti Siang Padahal Kita Bilangin Ke Kawan Resikonya Rendah Sebenarnya Di Cafe Aman Aman Cuma Itu Masa Utama Itu Di Nominal Tidak Bisa Menutupi Kebutuhan Berarti Memang Harus Ada Pertemuan Pertemuan Antara Pemerintah Dengan Ya Salah satu Contohnya Organisasi Pian Ini Untuk Menjembatani Mempertemukan Pola Pikir Antara Dua Belah Pihak Ini Soalnya Kalau Hanya Pemerintah Sendiri Yang Tanpa Ada Beban Pian Dia Dengan Menset Mereka Sediri Tanpa Dapat Dapat Apa Namanya Dapat Dapat Goal Yang Sebenarnya Supaya Tidak Ada Tabrakan Lagi Antara Pengamen Jalan Dengan Pemerintah Dan Bicara Tentang Organisasinya Al-Ajib Al-Ajib Itu Berdirinya Tuan Barah Dulu Dimulainya Oleh Salah satu Pendirinya Kan Menjadi Ketua Yasa Nih K.Algi Mulai Dimulai Itu Dulu Tahun 2012 Kitar 2012 Itu Masih Bentuk Komunitas Komunitas CR Jalanan Akhirnya Sering Berjalan Waktu Sering Dengan Usaha Kawan-kawan Anak Jalanan Sendiri Akhirnya Tahun 2018 Sudah Berbentuk Yayasan Ada Badan Hukumnya Sudah Legal Sudah Teradministrasi Di Pemkot Berarti Kalau yang Organisasikan Sekolah Musik Jalanan Itu Di bawah Naungan Dari R.A.J. Ya Dicetuskannya Di Yayasan Itu Dan Di SK Pun Dari Yayasan Tapi Sekedar Informasi Juga Untuk Ini kan Barusan Sudah Setahun Berjalan Sekolah Musik Jalanan Juga Kita Sudah Bermusyawarah Kemarin Sempat Gimana Untuk Perkembangan Musik Untuk Perkembangan Organisasi Ini Akhirnya Keputusan Akhirnya Kita Dimandirikan Jadi Sekolah Musik Jalanan Sudah Apa Istilahnya Masanya Sudah Habis Di Independen Tapi Untuk Program Tetap Jalan Nyambung Yang Kemarin Tetapi Ini kan Untuk Saya Pribadi Bukan Lagi Ketua Sekolah Musik Jalanan Tapi Masih Menyambung Karena Kita Sudah Satu Tujuan Satu Niatnya Memang Membantu Supaya Memberikan Kebermanfaat Untuk Anak Jalanan Jadi Pengen Dibentuk Lagi Secara Independent Tadi Aku Beberapa Kali Ngemiat Teman Al-Ajib Ini Karena Ada Kenangan Jual Di Al-Ajib Itu Jadi Dia Sering Mau Upload Foto Atau Video Lagi Mengajar Ngaji Bener Itu Teman Teman Dari Pengamen Jalan Yang Jadi Santrinya Mereka Mau Alhamdulillah Mau Sebenarnya Jadi Mereka Mau Sebenarnya Hampir Semua Sebenarnya Mau Hampir Semua Sebenarnya Yang 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 Saya Simpulkan Adalah Kata Kawan-kawan Anak Jalanan Sebenarnya Kami Ini Juga Pengen Mau Baik Tapi Siapa Yang Mau Menerima Kami Siapa Yang Menerima Kami Dan Membimbing Kami Nah Itu Jadi Apa Istilahnya Jadi Dilema Dan Mereka Di saat Keterkurukan Mereka Itu Dirangkul Mau Belajar Dan Mereka Mau Hal Yang Luar Biasa Pemandangan Yang Saya Lihat Pribadi Ketika Anak Jalanan Yang Dengan Tatonya Dengan Rambut Sebagainya Belajar Tentang Agama Kayak Pemandangan Luar Biasa Bagi Saya Pribadi Pukulan Juga Untuk Saya Pribadi Sebagai Masyarakat Biasa Sebagai Mahasiswa Yang Hidup Lebih Beruntung Itu Pengalaman Yang Luar Biasa Pandangan Luar Biasa Yang Saya Dapatkan Di Sana Sangat Luar Biasa Padahal Padahal Mereka Pengenya Baik Tapi Karena Lingkungan Mereka Mungkin Ya Karena Sinisnya Masyarakat Tadi Yang Buat Mereka Semakin Terpuruk Tadi Berarti Untuk Sekarang Perkembangan Mereka Gimana Perkembangan Alhamdulillah Lumayan Lumayan Bisa Disebut Pencapaian Soalnya Banyak Dari Anak Jalanan Yang Sekarang Bahkan Yang Dulu Mantan Anak Pang Bisa Buka Majelis Di Sungai Miya Majelisnya Itu Belajar Maulitan Tarbang Itu Luar biasa Ada juga Yang Bisa Istilahnya Ceramah Agama Ada Memang Salah satu Dikadarkan Untuk Jadi Guru Dan Jadi guru Memang Ngajar Anak-anak Di Sekitar Markas Ada Anak-anak Dia yang Ngajar Dari Anak Jalanannya Yang Ngajar Tentang Ilmu Agang Berdasar Berarti Memang Hal-hal Yang Yang Positif Itu Bakal Melakannya Positif Juga Oke Kalau Melihat Dari Perkembangannya Sekarang Dari Apa Namanya Dari Musisi Jalanan Menjudge Menjudge Orang Itu Memang Paling Mudah Memperbaikinya Menjudge Mereka Itu Pandangan Mereka Yang Sulit Terhadap Pandangan Mereka Terhadap Anak Jalanan Masyarakat Umum Itu Ada Nggak Usaha Sendiri Dari Ajib Untuk Merubah Itu Ada Itu Salah Satu Jadi Fokus Kami Kami Juga Dan Jangankan Orang Lain Saya Pun Jujur Tidak Memunafikan Diri Dulu Saya Sempat Pandangan Negatif Sempat Sinis Dulu Kenapa Mereka Ini Kita Lagi Fokus Diskusi Di Cafe Tiba Tiba Datang Tanpa Salam Langsung Nyanyi Terkadang Kayak Gitu Sempat Saya Dulu Kayak Merasa Tidak Nyaman Risi Tapi Sebuah Penyesalan Yang Luar Biasa Bagi Saya Setelah Mengenal Mereka Setelah Tahul Terbelakang Saya Jadi Nyesel Sempat Berpandangan Seperti Itu Akhirnya Alhamdulillah Sekarang Yang Dulu Asalnya Risi Saya Sekarang Jadi Ingin Memberikan Kasih Istilahnya Jadi Itu Kebalik Nah Saya Harap Juga Saya Selalu Menyuarakan Ini Kepada Kawan-kawan Dan Masyarakat Setiap Kali Ada Kesempatan Ayolah Kita Jangan Lagi Berpandangan Negatif Ke Kawan-kawan Soalnya Ini Dampaknya Besar Bagi Mereka Kalau Saya Pun Bisa Yang Dulunya Risi Ataupun Pangan Negatif Sekarang Kebalik Kenapa Kawan-kawan Enggak Gitu Kenapa Mereka Enggak Bisa Caranya Dengan Mengenal Kawan-kawan Anak Jalanan Dulu Itu Poinnya Sebenarnya Mau Enggak Gitu Mengenal Kalau Sudah Kenal Insyaallah Enggak Bakalan Tega Kita Berpandangan Kayak Gitu Dan Mereka Pun Sebenarnya Enggak Mau Dipandang Jalanan Sama Mereka Apalagi Kita Melihat Mereka Aja Kita Sudah Enggak Suka Sudah Dari Apalagi Mau Kenal Sama Mereka Seharus Terbuka Kita Untuk Mengenal Mereka Jadi Untuk Sekarang Di Al-Ajib Berarti Program-program Sudah 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 Banyak Jalan Dalam Waktu Dekat Al-Ajib Mau Ngapain Dalam Waktu Dekat Banyak Program Lebih Fokusnya Ke Media Sudah Beberapa Bulan Buka Podcast Di Al-Ajib Podcast Podcast Di Jadi Ada Umum Satu Tentang Penting Satu Penting Itu Adalah Pendidikan Dan Parenting Itu Dan Juga Tentang Musik Jadi Ada Tiga Kategori Yang Di Podcast Di Sudah 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 Program Sudah Matang Sudah Sudah Berapa Jalan Podcast Dimulai Dari Tahun 2020 Sudah Mulai Di akhir Tahun Sudah Sudah Banyak Kalau Bicara Yayasan Pasti Tidak Terlepas Dengan Donatur Ya Al-Ajib Adalah Donatur Ya Atau Mencari Cari Untuk Donatur Donatur Tetap Donatur Sempat Ada Cuma Tidak Terlalu Tetap Tapi Ada Donatur Tetap Ada 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 Yang Sempat Donatur Tetap Setiap Pagi Jumat Kan Ngasih Makanan Untuk Dibagikan Kean Anak Jalanan Ada 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 Kalau Yang Apa Namanya Yang Memberikan Jumlah Uang Yang Besar Itu Belum Ada Untuk Nominal Yang Besar Belum Ada Belum Gak Berani Jumlah Yang Besar Berapa Jumlah Tapi Sebenarnya Ah Kami Itu Bukan Mempermasalahkan Nominal Kami Itu Cuma Kalau Ada Yang Konsisten Jadi Dan Seribu Sehari Pun Sangat Kami Hargai Soalnya Itu Itu Juga Yang Dilakukan Kawan Kawan Pengamen Kawan Pengamen Ikut Andil Dalam Membangun Mereka Ada Program Yang Namanya Sedokah Seribu Setiap Hari Jadi Dari Anak Pengamen Yang Setiap Harinya Ngumpul Pengamen Itu Se-Banjar Masin Atau Hanya Dalam Yang Ikut Naja Program Pembinaan Oke Tadi Yang Belajar Ngaji Tadi Kan Ada Beberapa Orang Tapi Ternyata Di Hajib Ini Bukan Hanya Pendidikannya Di Markas Saja Tapi Mendatangi Juga Mendatangi Ke Lompok Lompok Merida Itu Jumlahnya Banyak Berarti Banyak 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 50 Mungkin Lebih Lebih Jalanan Semua Tidak Iya Dan Ini Sudah Sudah Lintas Bicara Anak Jalanan Kan Bukan Tentang Pengamen Itu Maksudnya Jadi Ada Anak Jalanan Yang Pekerjaannya Yang Macem-macem Selain Mengamen Ada Dulu Yang Masih Ngemis Tapi Untuk Ngemis Sekarang Alhamdulillah Sudah Berkurang Soalnya Kami Ajarkan Bahwa Tangan Di bawah Itu Memang Kurang Baik Lebih Baik Kita Menyajikan Jasa Salsatnya Dengan Ngemen Ataupun Jadi Tukang Parkir Ataupun Yang Lainnya Banyak Untuk Daerahnya Pun Tersebar Juga Ada Di Gang Presiden Di Pasar Sudimampir Itu Gurunya Langsung Yang Kesana Yang Mendatangi Santri-santrinya Terjatuh Ada Yang Kedekat Sentra Antasari Pasar Daerah Kawasan Apa Istilahnya Kita Bilang Itu Mohon Maaf Kawasan Kumuh Ada Di Sungai Mia Jadi Tersebar Soalnya Memang Daerah Yang Dikenal Dengan Notabene Kurang Baik Itu Kebanyakan Teman-teman Kita Anak Jalan Disitu Jadi Pandangan Orang Tambah Tambah Buruk Memang Luar Biasa Al-Ajib Ini Punya Program Yang Memberikan Pelajaran Yang Bagus Dan Itu Juga Bisa Memurangi Kejahatan Soalnya Kalau Bicara Tentang Ekonomi Perlut Dan Laporan Ini Apalagi Tidak Yang Memiming Dan Itu Salah Satu Menjadi Sorotan Arak Ajib Untuk Melakukan Hal-Hal Yang Lebih Positif Oke Kalau Yang Sekarang Ini Berarti Arak Ajib Sudah Bertahan Berapa Tahun 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 2012 Tahun 2012 Terakhir Ini Memang Menetap Sudah Ditetapkan Soalnya Dari Beberapa Pendirinya Juga Pun Sudah Ada Yang Tidak Mengurus Lagi Karena Memang Kehidupan Pribadi Sudah Berkeluarga Tapi Untuk Yang Ketua Yayasan Yang Sekarang Itu Luar Biasalah Saya Lihat Abang Saya Abang Saya Panutan Saya Juga Beliau Walaupun Sudah Berkeluarga Punya Anak Beliau Masih Prioritas Untuk Membina Kauhan Anak Jalanan Dan Markasnya Sekarang Sudah Mulai Lebih Cerah Daripada Beberapa Tahun Lalu Kemarin Sempat Ngelihat Kesana Ngecek Apa Ngecek Memang Ada Beberapa Kali Lalu Lalang Lewat Situ Tahun 2000 Berapa Aku Sudah Kenal Aljib Cuman Tidak Terlalu Fokus Untuk Melihat Bagaimana Di Dalam Segala Macem Tapi Sekarang Melihat Perkembang Itu Luar Biasa Banget Disana Sudah Ada Podcast Terus Ada Bengkel Ada Bengkel Itu Orang Al-Aljib Pegawanya Itu Ganti-ganti Sebenarnya Kemarin Sempat Orang Dari Al-Aljib Yang Kerja Disitu Tapi Untuk Sekarang Orang Luar Ditarik Itu Bengkel Itu Juga Punya Apa Apa Istilahnya Bukan Bukan Punya Al-Aljib Bengkel Itu Al-Aljib Kan Cuma Menyewakan Tempat Di Muka Itu Kebetulan Ada Orang Luar Yang Membuka Bengkel Dan Ingin Memperkerjakan Kawan Kawan Jalanan Ada Biaya Sewanya Ada Alhamdulillah Ada Berarti Lahannya Punya Punya Yaesan Al-Ajib Untuk Bangunannya Untuk Kepunyaan Sebenarnya Ini Aset Kota Masih Cuma Dipinjang Pakai Untuk Sekarang Ini Masih Itu Kan Aset LH Belum Itu Bukan Milik Kaya Sana Tapi Harapannya Harapannya Kita Selalu Juga Punya Harapan Punya Sekretariat Sendiri Supaya Lebih Fokus Lagi Untuk Mendampingi Teman Kita Yang Lagi Ada Masalah Ini Luar Biasa Semoga Nanti Teman Teman Yang Punya Kelebihan Isi Dompet Bisa Langsung Nggak Itu Punya Nomor Telepon Yang Bisa Dihubungi Kalau Misalnya Kita Mau Donatur Ada Bahkan Sekarang Kita Sudah Buka Barcode Itu Bisa Kita Donasi Lewat Aplikasi Aplikasi Itu Itu Selalu Kami Share Di Instagram Yayasanal Ajib Oke Disini ya Ajib Ajib Titik Jalanan Ajib Titik Jalanan Disini nanti ya Teman-teman Bisa Bisa share Bukan Bisa share Bisa Nyumbang Bisa Apa Apa bahasanya Infonya Disitu Untuk Untuk Denator Untuk Denator Oke Mereka Salam Harapkan Bantuan Teman-teman Dan Semoga Itu Bisa Bermanfaat Dan Bisa Memberikan Semangat Dan Power Lagi Untuk Teman-teman Ajib Terakhir Harapan Biasanya Kalau kita Pajuang Harapannya Harus Gimana Harapannya Boleh Dari Pemerintah Boleh Untuk Pribadi Boleh Untuk Anak Jalanannya Boleh Silahkan Kalau Harapan Pribadi Saya Lebih Universal Dalam Artian Permasalahan Anak Jalanannya Adalah Permasalahan Yang Sangat Kompleks Tidak Bisa Hanya Diselesaikan Oleh Satu Sisi Misalkan Tidak Bisa Hanya Diselesaikan Oleh Pemerintah Saja Harus Juga Turut Serta Oleh Masyarakat Sendiri Dan Juga Dorongan Dan Support Oleh Mahasiswa Sebagai Kaum Intelektual Yang Dimana Harus Pengabdian Masyarakat Jadi Saya Selalu Menyuarakan Kepada Masyarakat Dengan 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 Hati Yang Istilahnya Terdalam Dengan Kerendahan Hati Ayolah Kita Kita Sama-sama Menolong Menyelamatkan Anak Jalanan Soalnya Kalau Mereka Tidak Diselamatkan Kita Tidak Menutup Kemungkinan Istilahnya Generasi Penerus Bangsa Kita Ini Rusak Bahkan Itu Sebenarnya Dipukulan Bagi kita Sebagai Masyarakat Yang Lebih Beruntung Yang Harusnya Lebih Bersyukur Dengan Bersyukur Kita Bisa Memberikan Kebermanfaatan Untuk Orang Lain Sebaik Sebaik Manusia Bermanfaat Jadi Harapan Terbesar Saya Adalah Kita Sama-sama Berganing Tangan Merangkul Anak Jalanan Bukan Cuma Anak Jalanan Banyak Lagi Kaum Fakir Miskin Dan Yang Lain Itu Ayolah Kita Sama-sama Betul-betul Meningkatkan Jiwa Sosial Bukan Cuma Hanya Bermedia Sosial Soalnya Sekarang Jamannya Pencitraan Itu Saya Yang Paling Miris Anak Jalanan Itu Cuma Dipoto Kemudian Diposting Lalu Dia Bicara Tentang Kehidupan Ayolah Kita Act Reality Bertindak Untuk Anak Jalanan Untuk Kita Semua Untuk Membantu Mereka Dengan Tindakan Jangan Hanya Ucapan Itu Dengan Tindakan Bukan Cuma Ucapan Oke Itu Channel 1.0 Alhamdulillah Saya Pribadi Yang Terima kasih Kita Bicara Banyak Dan Semoga Nanti Al-Ajib Lebih Semangat Untuk Memperjuangkan Hak-hak Sosial Di Jalanan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh